Komisi 2 DPR RI mendorong peningkatan program gerakan masyarakat pemasangan tanda batas atau gemap atas guna meminimalisir konflik pertanahan yang selama ini terjadi di berbagai daerah. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimad Girsang mengapresiasi adanya program gemap atas di masyarakat, namun peran aktif pemerintah pusat dan daerah dalam merespon permasalahan izin pertanahan masyarakat harus ditingkatkan. Ia mendorong Kementerian ATR BPN memaksimalkan sosialisasi program gemap atas di berbagai daerah. Tentu ini satu hal yang sangat luar biasa. Luar biasa dan bagaimana caranya Kementerian ATR BPN itu bisa melakukan sosialisasi yang maksimal kepada masyarakat supaya mereka juga bisa diajak untuk bersinergi dalam rangka untuk melakukan patok-patok batas tanah. Karena yang kami ikuti itu tentang ramah patok-patok. Saya sudah pernah turut di sini Pak Menteri sewaktu di daerah Simalungun. Saya menggunakan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat untuk menjadi relawan. Tetapi itu berhenti. Berhenti karena ketika mereka sudah mematok dan melibatkan BPN dari Simalungun, mereka mengajukan perumahan sertifikasi stagnan. Junimat berharap relawan gemap atas nantinya dapat difasilitasi untuk berkoordinasi dengan pemerintah kota atau pemerintah kebupaten dari tingkat desa, kecamatan sampai kepala daerah sehingga gerakan gemap atas berjalan efektif untuk mencegah terjadinya konflik pertanahan di masyarakat. Rifki Makhdudi, TVR Parlemen melaporkan.